Hai Assalamualaikum so teman-teman aku harap kalian enggak bosen ya buat melihat aku dengan looks yang seperti ini karena video kali ini juga masih berkaitan sama video sebelumnya dua video sebelumnya lebih tepatnya jadi kali ini aku akan share gimana caranya kita bikin faktor siluet tapi dengan tampilan yang seperti ini cantik kan so langsung aja ke tutorialnya yuk Oke jadi ini kita udah buka siluet yang kemarin ya yang kita edit menggunakan Photoshop dan ini adalah backgroundnya udah aku siapin juga langsung di drag aja ke lembar kerja atau worksheet siluet yang tadi nah untuk meletakannya kita klik kanan dan pilih clipping mask nah ini bisa langsung menyatu sama gambar siluet yang tadi cuma di bagian atasnya ini masih ada space yang kosong dan belum rapi kita bisa rapikan dengan memperkecil atau memperbesar ukurannya dengan ctrl T sambil menekan tombol shift agar rasio dari ukuran file backgroundnya tetap sama nah kita bisa atur sesuai selera atau mau ditambahkan background yang lain foto kita pun juga bisa nah ini sudah selesai bisa kita langsung save as bisa dalam bentuk cpg atau png ini aku mau save pake file format png aja oke langsung klik save abaikan aja kita langsung oke oke selesai oke so teman-teman mungkin segini aja tutorial dari aku mungkin ini bakal jadi pembahasan terakhir mengenai faktor siluet ya tapi kalau misalkan teman-teman ada usul atau ide-ide baru untuk video selanjutnya bisa langsung komen aja di bawah atau bisa DM aku di instagram atau ke sosial media aku yang lain jangan lupa tutup subscribe like juga share video ini ke teman-teman kalian semuanya ya see you on the next video ciao assalamualaikum